Korban lain, kasus penipuan berkedok aplikasi Binomo di Indonesia satu persatu mulai membuat laporan ke pihak kepolisian. Terbaru ada dua korban asal Palembang yang telah siap membuat laporan di SPKT Polda, Sumatera Utara. Mereka mengaku mengalami kerugian hingga 2 miliar rupiah karena bermain aplikasi Binomo. Selengkapnya akan dilaporkan Rekan Goklas, wartawan Tribun Medan yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan Rekan Goklas. Ya, selamat menikmati ya. Benar bahwa kawan dari korban Binomo yang berinisial FA dan CRM itu datang dari warga Kota Medan yang juga warga kesarat. Pelapor ke SPKT Polda, Sumatera Utara, terkait dengan dugaan penipuan sehingga membuat kedua korban Binomo tersebut mengalami kerugian sampai miliaran rupiah seperti itu. Nah, ada pun mereka melaporkan ada empat terlapor dengan inisial Z, SM, MI, dan J. Ada pun keempat terlapor ini diduga merupakan rekan kerja oleh Indra Ken serta guru dari Indra Ken itu sendiri yakni Fakar. Nah, ada pun sampai saat ini terkait pelaporan tersebut sudah direspon oleh pihak Polda, Sumatera Utara melalui Kabupaten Pumas, Kompenspol Hadiwah Yudi yang dimana mereka akan melakukan penyelidikan terkait dengan laporan tersebut. Nah, ada pun dari penuturan korban bahwa mereka sudah mulai mengakses Binomo ini sejak tahun lalu dan sampai kehilangan bermiliar-miliar uang itu sampai mereka harus menjual mobil, menjual usaha mereka dan bahkan ada yang bercerita juga dari korban dia sampai sempat ingin bercerai dengan istrinya. Nah, ada pun keempat terlapor tersebut dilaporkan tentang peristiwa bidana Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 28. Sekian dia. Baik, Tribunus terkait kasus ini Rekan Goklas sudah melakukan wawancara bersama dengan Nauli Siagian selaku kuasa hukum korban aplikasi Binomo. Biar ikut selengkapnya. Dari dua ini kira-kira kerugian sementara berapa? Hampir satu miliar kerugian dari kedua korban ini. Yang dilaporkan inisialnya siapa, Pak? Inisialnya Z, J, M, I, dan S. Nah, itu cuma dalam satu perusahaan ya, Pak? Ada dua aplikasi binomoran protek, Pak. Sudah berapa lama korban ikut dalam program itu, Pak? Yang satu dimulai dari Agustus dan yang satu dari September. 2021. Bang, yang terduga pelaku yang kita laporkan ini adalah rekan dari Indraken atau bagaimana, Pak? Ya, rekan. Rekan dari Ikan. Kenapa enggak langsung Indrakennya atau enggak terlibat atau bagaimana? Karena dia pakai aplikator yang bukan langsung ke Indraken, sehingga kita tidak bisa melaporkan langsung, Pak. Tapi pemiliknya Indraken? Buat dugaan kita ya. Indraken dari Pakar ada juga? Ada.